selamat menikmati selamat menikmati tetap selicium di channel ini dan jangan kemana-mana selamat menikmati 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 nah ini tadi beli di warung kerupuk ya, kerupuk apa ini namanya kerupuk puli atau apa ya ini ya saya suka sekali ini kuris sekali teman-teman, nah ini kangkung yang kita panen tadi pagi, sebagian sudah saya berikan ke tetangga dan juga bapak tukang ini saya ambil sedikit saja nanti untuk di tumis, nah ini adalah cumi tinta hitam jadi ukurannya sedang yang tidak begitu besar ataupun kecil ya, jadi kalau bisa tintanya jangan dipuang teman-teman, karena tintanya itu yang bikin semakin purih, nah ini ada ikan, ikan asin dan ini adalah ada cahe, ada lengkuas, ada bunyit ya, dan ini peralatan prang oke saus tiramnya masih ada di atas yo, sekarang kita langsung masak oke teman-teman, sekarang kita mulai eksekusi bahan-bahan masakan yang sudah ada di depan saya yang pertama saya akan mengupas bawang-bawangannya karena ini yang paling lama dan juga butuh ketelatenan tinggi saya akan dipakai pisau kecil ini yang lebih baju teman-teman, sekarang kita kupas bawang merah, bawang putih, dan bawang pumbay nah teman-teman ini bawang-bawangan sudah dikupas ya sudah diiris ini ada bawang pumbay bawang putih dan bawang merah ini sengaja saya bikin banyak sekalian karena nanti mau dibagi untuk si tumis kangkung dan tumis tinta hitam jadi ini ya bawang-bawangnya nah sekarang ini cabai-cabean plus tomat sudah dicuci mau saya iris-iris dulu juga ini ada lengkuas untuk cumi-cumi dan tumis kangkung dua tuannya memakai lengkuas untuk tahu jeruk nanti saya ambil di kebun dulu ini ada tomat cabai merah dan cabai rawit kecil sedikit saja karena tidak banyak yang suka pedas di sini jadi saya masak cabainya lima lah lima beci nanti dibagi untuk dua untuk tumis dan juga untuk cumi-cumi nah sekarang kita akan memotong sayuran tangkung teman-teman untuk teman-teman di rumah ini saya punya trik dan lebih mudah untuk jenis sayuran bayam kangkung kacang panjang dan semacamnya saya tidak menggunakan visau tetapi saya menggunakan kue ting ini akan lebih mudah dan praktis ya teman-teman jadi nanti kita akan potong setelah kita cuci kita potong-potong memasuk kue ting kita cuci dulu semua bahan sudah siap ini ada bawang-bawangan dan lengkuas daun jeruk ini sudah siap dipotong tomat dan cabai-cabai ini adalah cumi hitam ini cumi tinta hitam yang sudah saya iris-iris oke ini ada tempe ya ada tempe goreng dan ini ada ikan asin nah kemudian ini kangkung ya kangkung muda yang tadi kita panen sekarang kita masak-masak nah teman-teman sekarang saya sudah ada di dapur yang pertama kali kita masak cumi-cumi tinta hitam ya karena keburu bau dan baunya amis sekali jadi harus sekarang kita masak oke sekarang kita mulai nyalain kompot dulu oke guys sekarang langkah pertama adalah masukkan bawang putih dan bawang pumbay dulu ya setelah bawang putih layu kita masukkan bawang merah kita aduk-aduk terus sampai layu jangan lupa lengkuasnya dikeprek ya teman-teman supaya aromanya keluar oke kita masukkan nah juga daun jeruk ya dan jeruknya kita sobek-sobek supaya aromanya juga keluar setelah cukup layu maka kita masukkan cumi-cumi kalau saya teman-teman saya tambahin kecap manis tapi terserah ya untuk teman-teman kalau saya memang biasanya saya tambahin kecap manis sedikit ada aroma manis dan gurih ya tapi terserah teman-teman ya mau dikasih boleh nggak dikasih juga nggak apa-apa ya kita kasih garam dan sedikit gula nah boleh juga ditambah dengan saus tiram secukupnya ya oke sudah perfecto rasanya ya sekarang kita masukkan ke dalam piring nah sekarang waktunya kita masak tumis kangkung saus tiram nah yang pertama-tama kita masukkan bawang-bawangan bawang putih dulu ya kemudian bawang merah bawang juga bawang nah kita tumis sampai layu kita kecilkan atinnya teman-teman jangan sampai tolong rosong nah setelah itu kita masukkan cabai merah cabai rawit ya tomah ya kita biarkan layu dulu harusnya ada daun salam teman-teman tapi saya gak punya daun salam jadi untuk daun salamnya kita skip dulu ya nah untuk semua masakan yang memakai saus tiram sebaiknya jangan diberi garam banyak-banyak ya karena saus tiram itu juga hasilnya ya jadi cukup sedikit saja daripada nanti kita hasilnya lalu kita masukkan kangkung nah nah teman-teman nah teman-teman semua kangkung saus tiramnya sudah selesai sekarang mari kita angkat ke piring saji ingat ya kalau masak kangkung jangan terlalu lama sehingga teksturnya masih tetap crunchy ketika kita makan dan ingat ketika kita bubukan saus tiram jangan diberi garam lagi karena nanti akan terlalu asin ya nah sekarang kita eksekusi tempe dan selanjutnya ikan asin kita panaskan minyak dulu teman-teman nah setelah panas maka kita masukkan satu persatu ya tempe goreng ini sebenarnya biasa saja saya bubuk garam bawang putih dan juga bubuk ketumbar atau koriangger ya demikianlah teman-teman semua kegiatan saya hari ini terima kasih karena teman-teman sudah menemani saya mulai tadi panen sayur kangkung kemudian belanja dan kegiatan masak-masak dan sekarang masakan sudah tersedia di meja makan saya ulang sari untuk diri sampai berjumpa di vlog selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati